Mas Gibran Raka Bumirakan, mana Pak Mas Wapres tadi? Bajunya warnanya mirip Gerindraba, tidak kuning. Ya enggak apa-apalah kita bagi-bagi, ada yang dikuning ada di sana. Bapak Jenderal TNI Punawiran Prabowo Subianto. Yang juga adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Kalau partai yang beliau pimpin sekarang, itu partai yang dibangun oleh Bapak Prabowo. Tapi yang melahirkan Bapak Prabowo adalah Partai Golkar. Ini sama dengan partai kader kita kan, jadi ada organisasi yang didirikan dan yang mendirikan. Jadi kalau Pak Prabowo yang mendirikan itu adalah Golkar, dan kemudian mendirikan adalah Partai Gerindra. Wakil kita umumnya Pak Dasko juga adalah kader Golkar ternyata. Jadi, udah betul barang ini kalau jadi presiden. Yang saya hormati, Wakil Presiden terpilih, Mas Gibran Raka Bumirakan, mana Pak Mas Wapres tadi? Bajunya warnanya mirip Gerindraba, tidak kuning. Ya enggak apa-apalah kita bagi-bagi, ada yang dikuning ada di sana. Nanti kita koalisi, Mas Wapres. Yang saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Peltek itu umperte Golkar 2004, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang saya hormati dan saya muliakan. Tanpa jabatan Bapak 10 hari menjadi Peltek Ketua Umum, saya tidak bisa berdiri di sini sebagai Ketua Umum dari Partai Golkar. Yang saya hormati, para senior-senior, Ketua Dewan Penasehat, Pak Lut Bin San Panjaitan, saya takut betul kalau enggak menyampaikan bisa repot saya nanti besok rapat. Ketua Dewan Pembina, ada Pak Abu Rizal Bakri, yang tanda tangan SK saya waktu jadi bendahara Golkar Provinsi Papua. Biar jelas, jangan sampai dikirakan saya bukan kadir kan. Bapak Akbar Tanjung, yang mampu membangkitkan Golkar di era terpuruk pada tahun 1999-2004. Pak Agung Laksono, dan seluruh senior-senior Partai Golkar yang mohon maaf, saya tidak sebut satu persatu. rekan-rekan Ketua Umum Partai Politik, sudah bisa bicara rekan-rekan. Kalau kemarin kan belum bisa saya. Terutama yang terkhusus, Ketua Umum Partai Nasdem, yang juga mantan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, Bang Surya Palu. Masih ingat kan Bang Surya? Dengan gagahnya kalau lagi orasi, belajarnya di Partai Golkar. Ketua Umum Partai PKB, Cak Imin, memang Pak, kalau orang-orang yang mohon maaf, yang tubuhnya hampir sama dengan saya itu Pak, akalnya cepat Pak. Jadi, Pak Muhaimin sama saya itu beda-beda tipis Pak. Cuman Pak Muhaimin lebih canggih daripada saya Pak. Cak Imin, sebentar lagi mundas Pak. Yang saya hormati, Ketua Umum Pan, Bang Zulkifli Hasan, ya kita aplos. Yang saya hormati, Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, Tum, tenang, yang jadi Ketua Umum Partai 2050, diantaranya kita berdua. Tenang, kita selesaikan secara adat barang ini. Ketua Umum Partai PKS, dan Partai, apalagi ya, PSI, P3, yang mohon maaf saya tersebut namanya daripada salah. Yang saya hormati, para anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, yang hari ini sempat hadir, dan besok, Golkar akan menjadi Partai Pemenang Kedua di Legislatif DPR RI, menjadi 102 kursi. Saya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan rasa hormat saya, kepada Ketua Umum, Golkar terdahulu, abang saya, senior saya, Pak Air Langga Hartarto. Kita berikan aplos kepada Pak Air Langga. Beliau adalah tokoh, yang mengantarkan Golkar kembali pada puncak untuk memperoleh suku kursi 102. Tapi memang Golkar ini, Pak, ya dari dulu begini, dinamikanya tinggi sekali. Kita pun salah-salah lewat juga kita. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.